Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans Hai zoppers dimanapun kalian akan berada berjumpa lagi dengan mimin disini nah kali ini mimin mempunyai informasi yang mana datangnya dari pasangan couple Heiko van derveken dan si babang tampan rangka ajok yang mana berita kali ini kita kupas tentang Heiko van derveken mengungkapkan momen pernikahan adalah momen yang terindah dan tidak bisa dilupakan bersama rangka ajok dan dalam skin pernikahan tersebut Heiko van derveken sangatlah bahagia sekali ya guys karena itu adalah skin yang menurutnya berarti sekali seumur hidup semakin penasaran bukan maka dari itu simak videonya sampai habis ya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita skin yang paling berkesan di sinetron Samudera cinta menurut Heiko van derveken dan rangka ajok dan paling melekat dalam ingatan mereka berdua yakni ketika Samudera menjadi seorang penyanyi dan produser produsernya ini tidak ingin kehidupan nyata Samudera dibawa ke atas panggung dikarenakan Samudera ini telah bertunangan dengan cinta nah tetapi harus ditutup rapat-rapat pripasi diantara mereka berdua agar para pen Samudera ini tidak kecewa nah tetapi lain ketika Samudera akan bernyanyi Samudera malah membongkar dirinya yang telah mempunyai kekasih dan sudah bertunangan kemudian Samudera mengumumkan kepada para penggemarnya di atas panggung bahwasannya dia telah bertunangan dan akan segera menikahi wanita yang ia cintai yakni cinta kemudian mereka berdua pun saling mengenakan cincin satu sama lain untuk tanda kuatnya cinta diantara mereka berdua dan disinilah momen yang berkesan bagi rangka ajok dalam sinetron Samudera Cinta dan di sisi lain momen yang tidak bisa dilupakan oleh si cantik Haiko van der Veken pemeran cinta alias kusut ini yakni ketika Samudera dan cinta melangsungkan pernikahan mereka berdua wah wah kok bisa nih si Neng Haiko ini memikirkan ke arah situ ya guys dan pernikahan itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar sinetron Samudera Cinta ujar Haiko van der Veken dan disitulah cinta Samudera dan cinta ini diuji sekali ya guys dan Haiko ini sangatlah mengapresiasi ketika momen tersebut karena momen tersebut itu adalah momen yang paling berkesan seumur hidup wah guys ketika Haiko van der Veken mengatakan momen yang paling mengesankan di sinetron Samudera Cinta yakni menikah wah wah sentak saja nih guys muka Bang Ajob sedikit bengong dan heran ya ketika Haiko van der Veken mengatakan hal tersebut dan tidak diduga-duga nah sentak saja nih Bang Ajob mengiakan perkataan dari sineng Haiko van der Veken ini wah wah andai saja nih guys pernikahan diantara pasangan couple Haizob ini bisa terlaksanakan pastinya para fans dan emak-emak di rumah ini yang auto bahagia ya melihat mereka berdua ini bersatu dalam ikatan pernikahan nah tentunya kita semua doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua ya guys agar mendapatkan jodoh yang terbaik dan dalam kesempatan itu pula Rangga Ajob dan Haiko van der Veken ini terlihat sangat ceria ya guys dikarenakan nih si eneng Haiko van der Veken ini baru saja nih kembali syuting sinetron samudera cinta ya dan Haiko van der Veken ini terlihat masih sangat lesu ya dikarenakan Haiko van der Veken ini baru saja pulih dari sakit kakinya itu tetapi Haiko van der Veken ini bersikap profesional saja untuk para penggemarnya di rumah Haiko van der Veken rela nih syuting sinetron samudera cinta meskipun di tengah kondisi kakinya yang sedang masa pemulihan dan semoga saja nih sineng Haiko van der Veken tidak terlalu kecapean ya guys karena Haiko van der Veken ini dituntut untuk selalu menjaga kondisi kakinya agar tidak terlalu kecapean dikarenakan masa pemulihan ini adalah masa yang sangatlah rentan ya apalagi Haiko van der Veken sudah melaksanakan operasi nah tentunya Haiko van der Veken ini dijaga terus dan diawasi oleh si abang Ajob karena ya kita ketahui dalam salah satu postingan akun Haizob ini memperlihatkan ketika Rangga Ajob duduk di samping Haiko van der Veken yang tengah beristirahat dengan menggunakan penumpang kaki ya dikarenakan mungkin kaki neng Haiko ini masih sangat masih masih sakit ya guys nah kita doakan saja agar Haiko van der Veken ini segera sembuh dari sakitnya nah menurut kalian gimana nih guys tulis komentar kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya dan bagi kalian yang baru menemukan atau bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak tertinggal informasi seputar pasangan kapal Haiko van der Veken dan Rangga Ajob setiap harinya dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati